Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan roh kudus, termasuk peristua Pentecostal yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentecostal. Insan Pentecostal percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan roh kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab kisah para rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan roh kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat, untuk menggambarkan kegerakan roh kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama, dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God, Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentecostal di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan roh kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa roh kudus. Karena itu, kita sangat merindukan adanya lawatan roh kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang roh kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentecostal ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentecostal karismatik lainnya. Visi Pentecostal ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentecostal yang terjadi di kamar atas Jerusalem sebagai Pentecostal pertama, berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentecostal kedua, dan sekarang kita ada pada masa Pentecostal ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentecostal yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan roh kudus yang terjadi semenjak Jerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentecostal adalah pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Jerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentecostal itu. Tercatat juga, ada orang kereta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Jerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa roh kudus. Di dalam kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-4, ketika para murid dibaptis roh kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh kudus kepada mereka. Lukas menekankan, apa yang terjadi dalam kisah Rasul pasal yang ke-2 sebagai model untuk pencurahan roh kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab-kisah Rasul, kita melihat bagaimana roh kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentecostal. Banyak kegerakan oleh roh kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Sweden, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi satu atau dua dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentecostal. Barulah peristiwa Azuzastrid yang menunjukkan pemenuhan dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentecostal tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentecostal. Di dalam satu kegerakan, roh kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun, dalam peristiwa Pentecostal, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentecostal pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentecostal ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditengkankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentecostal ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari roh kudus mengenai adanya Pentecostal kembali, yaitu Pentecostal ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen, dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentecostal ketiga secara global. Sekarang kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentecostal ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azuzastrid pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa roh kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.